Si pedang tumpul jelit 12. Bab 12 emas banyak tapi sulit menaklukan hati. 10 jurus lebih sudah berlalu, sekarang Kieti yang Lim benar-benar terkejut, awalnya dia tidak ingin melukai orang, maka pedangnya masih tidak ganas, semakin lama dia mulai merasa, mau melukai orang pun tidak bisa menghindari bahaya, melukai satu orang memang gampang, Tapi 3 orang lainnya tidak akan menolong atau peduli temannya dalam bahaya karena tujuan mereka adalah membunuhnya, mereka tidak akan berhenti sebelum tujuan mereka tercapai, berarti mereka akan mengorbankan 1-2 orang untuk mencapai tujuan mereka, yang lebih dahiat lagi 4 orang ini sudah siap mati demi mencapai tujuan mereka, Taktik mereka ini membuat Ciam Giok Beng yang berilmu silat tinggi pun tidak bisa berbuat banyak, kecuali satu kali menyerang bisa membereskan mereka berempat, kalau tidak dia tidak akan aman, tapi keempat orang itu bukan pesilat biasa, ingin menyingkirkan mereka bukan hal yang mudah. Sesudah 20 jurus lebih kieti yang Lim mulai merasa tidak nyaman, ingin melukai orang tidak sulit tapi keempat orang itu berdiri di tempat yang sangat dekat dengannya, melukai satu orang masih bisa, Bila tangan bisa bergerak lebih cepat 2 orang tidak menjadi masalah, tapi sesudah lolos 2 orang lagi akan menyerangnya, karena itu hanya mengandalkan ilmu pedang yang sangat mahir dan perubahan-perubahan jurusnya, baru bisa menahan 4 senjata yang menyerang dalam waktu bersamaan, tapi itu pun sangat terpaksa. Orang yang melihat dari samping sangat cemas, keinginan lawan tidak jelas, tapi semua orang yang ada di pihak kieti yang Lim tidak bisa berbuat apa-apa, Ciam Giok Beng berkata dengan sedih, strategi mereka benar-benar lihai, pantas Biao Weng tidak mengijankan orang lain membantu, ternyata mereka sudah berencana dengan matang. Kiepi Sia sudah hampir menangis, dia berteriak, supek, apakah kau rela menyaksikan ayah terbunuh oleh mereka? Ciam Giok Beng menarik nafas panjang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahmu bermusuhan langsung dengan mereka, tidak ada alasan kita membantu ayahmu, terpaksa demi membalas dendam mereka bertarung dengan kera seperti itu, ilmu Tai Lokiam Hoat pun belum tentu bisa menahan mereka. Aku tidak mau tahu, aku ingin membantu ayah Kiepi Sia berteriak. Ciam Giok Beng menariknya, kalau aku bisa masuk, masa aku masih berdiri di sini? Di dunia persilatan ada aturan karena peraturan inilah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak peduli pada aturan, masa melihat nyawa ayah terancam, putrinya tidak datang menolong, bukankah nanti aku dikatakan bersalah? Dengan serius Ciam Giok Beng berkata, betul, kalau kau masuk membantu ayahmu, semua orang akan mendukungmu, aku dan Tian Xia masuk ke sana, itu masih masuk akal, tapi orang mereka begitu banyak, mereka pun bisa masuk untuk membantu. Paman Goan pasti ikut membantu, waktu itu pertarungan masal akan terjadi, yang mati dan terluka pasti banyak, yang salah adalah kita, karena kita yang melanggar aturan. Kata Goan Hiong, kalau bisa menolong Paman Kie, mengapa kita tidak mencobanya, ku kira tidak banyak yang bisa membantu, karena mereka sudah siap, begitu kau bergerak mereka akan bergerak juga, jumlah kita lebih sedikit. Belum tiba di sisi Paman Kie sudah dihadang oleh mereka, malah membuat Paman Kie keadaannya lebih berbahaya. Aku tidak percaya mereka bisa menghalangiku, kata Kie Pishya. Orang-orang golongan hitam belum tentu seperti keluarga Ye U, begitu berusaha keras untuk masuk, mendekati Paman Kie tidak masalah, tapi Paman Kie tidak ingin ada pertarungan masal, dia akan pasrah dan membiarkan orang membunuhnya, kata Goan Hiong. Dengan sifatnya dia akan melakukan hal demikian, kalau tidak sebelum dia bertarung dia tidak akan berkata begitu, kau datang menolong ayahmu, tapi hal ini akan membuatnya bunuh diri, akhirnya kesempatan balas dendam juga tidak ada. Kie Pishya melihat orang-orang golongan hitam dengan konsentrasi melihat juga menunggu, dia tahu apa yang dikatakan oleh Goan Hiong adalah benar, maka dengan cemas dia menangis dan berteriak, jadi apa yang harus kita harus lakukan? Tidak ada care lain lagi, satu-satunya care adalah berharap Paman dilindungi oleh Tuhan, merubah bahaya menjadi kemenangan, bila terjadi sesuatu kita hanya bisa membalas dendam demi dia, kita akan membalikan aturan, kita akan membereskan mereka Kie Pishya berteriak, kelap kita baru bisa membunuh mereka semua, apa gunanya? Ayahku tidak akan hidup kembali. Goan Hiong menarik nafas panjang, kita berkelana di dunia persilatan pasti akan seringkali bertemu hal seperti ini, Paman Kie adalah pesilat pedang daripada dia mati karena sudah tua atau sakit, lebih baik mati dan selamanya akan diingat oleh semua orang. Kie Pishya melotot kepadanya, Goan Hiong menarik nafas panjang, Nona Kie, aku bukan Paman Kie, kalau aku bisa menggantikan dia, dari tadi aku sudah keluar, demi nama baik Paman Kie, maka aku harap kau berkepala dingin. Dalam keadaan begini kau masih menyuruhku berkepala dingin? Kalau kau menjadi aku, apakah kau bisa Kie Pishya berteriak? Kalau kau berpikir begitu, aku tidak bisa apa-apa, kau adalah ketua perusahaan, kau berhak untuk menentukannya, asal kau menurunkan perintah, kami semua anggota suhai akan menurutimu, tidak peduli ada api atau bencana. Kie Pishya belum bicara, Ciam Giok Beng sudah membentak, jangan semelarangan mengambil keputusan, kalau kau tidak mau dewasa, dengan posisi sebagai supek, akan menghukumu, hidup atau mati itu masalah kecil, bila nama perguruan tercemar penghinaan yang akan diterima sangat besar, ayahmu adalah suteku, kita selalu merasa bangga dengan nama baiknya, aku tidak akan mengizinkanmu merusak namanya. Kalau ayah terbunuh, untuk apa ada nama baik kata Kie Pishya menangis. Kematian ayahmu sulit dihindari tapi dengan kekuatannya, dia bisa membuat dua orang mati bersamanya, tapi dia tidak mau menyerang, berarti dia punya kebesaran hati yang luas, semua itu akan membuat namanya tidak hilang di dunia persilatan, dia adalah contoh baik di kemudian hari, Kalau kau tidak punya kebesaran hati seperti itu, kau tidak pantas menjadi putrinya, lebih-lebih tidak pantas menjadi murid perguruan kita, kau harus banyak berpikir, aku tidak akan banyak bicara lagi. Kie Pishya melihat ayahnya dalam keadaan yang kritis, tubuhnya sudah terluka di dua sampai tiga tempat karena digores oleh golok Ye Uliong, dia hanya bisa menangis dengan sedih. Mengingat ayahnya akan mati di bacok orang, Kie Pishya tidak ingin melihatnya, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya kemudian menangis. Tiba-tiba dia mendengar ada teriakan juga bentakan marah, dia bertambah sedih lagi, dia tahu ayahnya pasti sudah mati, sewaktu dia melihat dengan metu berlinang, dengan terkejut dia melihat ayahnya berdiri dengan tegak di tengah-tengah, pundaknya bertambah satu luka membuat bajunya basah oleh darah. Ye Uji Tong salah satu dari lantiang siang set roboh dan berguling di bawah, suara bentakan marah terdengar dari orang-orang golongan hitam, apalagi Biao Weng, wajahnya penuh kemarahan dia berteriak, kita semua adalah orang dunia persilatan, mengapa tidak menepati janji dan melepaskan senjata rahasia untuk melukai orang? Teriakannya ditujukan kepada ciam giok beng dan lain-lain, hal ini membuat mereka saling pandang, Go An Hiong bertanya, apa maksud Hu Jin? Kapan kami melepaskan senjata rahasia? Biao Weng marah, Ye Uji Tong terkena senjata rahasia ini adalah bukti, senjata rahasia datang dari arah kalian, masa aku sembarangan menuduh kalian? Orang-orang golongan hitam mulai bergejolak, mereka berteriak seperti siap bertarung masal. Biao Weng mengangkat tangan menghentikan mereka dan berkata, Kietai Hiap, kau sedang bertarung, kau pasti melihat jelas Ye Uji Tong terluka, apa menurutmu? Dengan wajah marah Kieti Yang Lim bertanya kepada Pisya, Pisya, siapa yang melakukan ini? Dengan aneh Kieti Yang menjawab, aku tidak tahu. Go An Hiong ikut bicara, Paman Kieti, di sebelah kami tidak ada orang yang melepaskan senjata rahasia. Kieti Yang Lim menarik nafas, tapi senjata rahasia datang dari arah kalian, aku tidak tahu siapa yang berbaik hati menolongku, tapi demi menolong nyawaku akan membuat pertarungan yang kacau, itu benar-benar tidak boleh terjadi, aku harap kau bisa mencegat saudara-saudaramu supaya tidak membantu. Go An Jit Hang berkata, apakah Kieto Ako mengira senjata rahasia ini kami yang menembakannya? Senjata rahasianya berupa paku tembaga, perusahaan perjalanan kita tidak bisa menggunakan senjata rahasia ini. Hiong Ji, coba kau keluar untuk melihat siapa pelakunya Go An Jit Hang berkata dengan marah. Ayah, di pihak kita, tidak ada yang menggunakan paku dari perak jawab Go An Hiong. Go An To Ako, tidak perlu diperiksa lagi, siapapun pelakunya aku harus berterima kasih kepada dia, karena dia telah menolongku, hanya saja pertarungan ini adalah pertarungan membalas dendam, maka tidak baik kalian juga terseret dalam pertarungan ini, jadi jangan membantuku lagi. Kieti Yang Lim mengeluh. Dia berkata kepada Biao Weng, Hujan, apa yang terjadi tadi semua di luar dugaanku, Hujan harus percaya kepadaku. Biao Weng mengangguk, betul, apa yang ingin Kietai Hiap katakan sekarang? Aku pasti akan membereskan semuanya dengan pantas jawab Kieti Yang Lim. Sesudah bicara, Kieti Yang Lim segera menggorok lehernya sendiri dengan pedang semua orang berteriak lagi. Pegangan Kieti Yang Lim melonggar, pedang pun terjatuh ke bawah, kali ini semua orang melihat cahaya berwarna perak dengan kecepatan tinggi melesat mengenai pergelangan tangannya, Biao Weng dengan marah berteriak, Siapa? Semua orang terpaku, apalagi pihak Kiepisia, cahaya keluar memang dari arah mereka, siapakah dia, tiba-tiba dari atas tenda terdengar tawa dua bayangan orang dari atas tenda terbang dan turun ke tengah-tengah lapang. Salah seorang perempuan bertanya, Cia Hujin, kau adalah pemimpin golongan hitam, Metap pun selalu mengawasi kemari, mengapa senjata rahasia yang dilepaskan dari arah mana, kau tidak bisa melihatnya? Kau masih menyalahkan orang lain. Kedua perempuan itu mengenakan baju polos, warna baju mereka sama dengan warna tenda, mereka bersembunyi di atas pantas tidak ada orang yang tahu, paku yang terbuat dari perak tidak perlu ditanya lagi pasti mereka yang melepaskannya, dengan terkejut Biao Weng bertanya, Siapa kalian? Yeu Semtong disana sudah berteriak, ternyata dua pelayan jalang. Kieti yang limpun terkejut, karena dia baru melihat orang itu, ternyata mereka adalah Yeu Bwe Nio dan Yeu Leng Nio, mereka mengenakan baju ketat, wajah mereka penuh nafsu membunuh. Dengan penuh amarah, Yeu Bwe Nio memberi hormat sambil membungkukan tubuh kepada Biao Weng, Bo Ampue adalah Yeu Bwe Nio dan Yeu Leng Nio, kami memberi hormat kepada ketua. Begitu mendengar nama mereka, Biao Weng bengong lagi, dia berkata kepada Yeu Semtong, dua orang marga Yeu ini bukankah mereka adalah keponakanmu? Dengan wajah marah Yeu Semtong berkata, betul, kedua perempuan itu adalah anak angkat kakakku, mereka telah ikut pemuda bernama Leimhut Kiam, karena kami merasa malu maka kami tidak menyebarkan berita ini, tidak kusangka. Mereka malah menolong musuh, aku harap Hujin bisa bertindak bijak menghukum mereka. Yeu Leng Nio dengan marah berkata, perampok tua, kau jangan sembelarangan bicara, kau dan Yeu Jitong telah membunuh ayah kami, kemudian memperkosa ibu kami, membuat ibuku bunuh diri dengan minum racun, kau angkat kami menjadi anak kalau bukan karena Leimhkong Chu yang memberitahu tentang hal ini kepada kami, seumur hidup kami akan menganggap musuh sebagai ayah. Biau Weng merasa aneh dan bertanya, Chuan Yeu, apakah betul kata-kata mereka? Tidak. Ayah dan ibu mereka adalah sepasang suami istri yang menjual ilmu di jalanan, mereka terbunuh dan meninggalkan sepasang anak yatim piatu ini, karena marah mereka Yeu juga, satu marah dengan kami maka kakakku menerima mereka dan mengangkat mereka jadi anak jawab Yeu Semtong. Yeu Leng Nio berteriak, Yeu Semtong, kau benar-benar licik, kami punya saksi, setiap saat kami bisa membuktikan hal ini. Yang kalian maksudkan saksi adalah paman kalian, dia adalah seorang perampok, karena sudah mencuri uang kami, kami memarahinya, dia menaruh dendam dan dia membuat bukti-bukti palsu. Karena marah tubuh Yeu Bwe Eni Mau Gemetar, Yeu Semtong, biarpun kau membantah terus, tapi peristiwa yang terjadi di kota Kun Beng, banyak orang yang tahu, pasti banyak orang yang bisa membuktikannya, aku ingin tahu kau akan membantah apa lagi? Dalam keadaan seperti itu, Yeu Semtong harus terus membantah dia berkata, tidak apa, nanti kami akan buktikan. Kata-kata kalian adalah salah, dan aku ingin lihat bagaimana kalian menebus kesalahan ini kata Yeu Semtong. Yeu Leng Nimao berteriak sambil menangis, Yeu Semtong, kau benar-benar licik, aku sendiri yang mendengar pembicaraan kalian, apakah aku akan salah? Biau Weng bertanya, kapan kau mendengar dia berkata tentang hal ini? Mereka melihat kami dekat dengan Lim Hud Kiam, dan Lim Kong Chu selalu melarang terjadinya pembunuhan. Lim Kong Chu melarang mereka membalas dendam kepada Kieti Yang Lin, karena itu diam-diam Yeu Jitong memberi obat supaya kami pingsan dan mereka juga menyuruh Yeu Liong dan Yeu Hong memperkosa kami. Dulu saat mereka membunuh ayah dan ibuku, dia menyogok pamanku dan melarang pamanku membicarakan hal ini, pamanku metu duwitan, dia dibeli oleh dua bersaudara Yeu ini. Selama puluhan tahun dia membohongi kami, mereka juga ingin mencelakai kami, untung pamanku muncul dan diam-diam dia memberi tahu kepada Lim Kong Chu. Maka Lim Kong Chu menolong kami berdua dan saat kami bersembunyi di bawah jendela mereka, mereka berempat sedang mengobrol, dia sendiri yang menceritakan di Allah yang telah membunuh ayah dan ibuku kata Yeu Leng Niu. Apa yang terjadi saat itu, apakah kau bisa mengatakannya lebih jelas lagi tanya Bia Weng? Jawab Yeu Bre Niu, awalnya Lim Kong Chu dan kami bermaksud merampok barang bawaan perusahaan perjalanan Suhai, sedang mereka ingin membalas dendam, tapi Lim Kong Chu tidak mengijankan kami melukai orang, kami berbeda pendapat. Maka mereka ingin membunuh Lim Kong Chu, karena takut kami berdua tidak setuju, maka mereka memberi obat bius kepada kami berdua dan menyuruh Yeu Leng dan Yeu Hau. Memperkosa kami, karena Yeu Leng dan Yeu Hau tidak tahu kalau kami adalah anak yang diangkat dari orang tua yang telah dibunuh. Mereka menolak sebab Yeu Leng dan Yeu Hau masih menganggap kami adalah saudaranya. Yeu Jitong dan Yeu Semtong ingin menjelaskan lebih jauh kepada Yeu Leng dan Yeu Hau. Maka mereka menceritakan dengan jelas semuanya untung Lim Kong Chu datang menolong, kami juga mendengar pengakuan dosanya, apakah ini tidak cukup bukti? Bia Weng mengangguk, kalau benar itu yang terjadi, Lantiang Siang Set tidak akan bisa dimaafkan, Marga Yeu apa pembelaan kalian? Yeu Semtong tertawa dengan tenang, mana mungkin akan terjadi hal ini? Memang mereka adalah anak angkat, mereka juga diasuh hingga dewasa oleh kakakku, dan mereka juga akan menjadi istri dari dua keponakan kami. Kami juga mengajarkan mereka ilmu silat, juga memberitahu kepada mereka dan mereka menyetujuinya, tapi kedua perempuan ini sangat genit. Begitu bertemu Lim Hut Kiam, mereka kabur bersamanya, karena ketahuan oleh kakakku maka kami membuat mereka pingsan dengan obat dan menyuruh dua keponakan kami langsung melaksanakan pernikahan. Perkawinan tidak boleh dipaksakan apalagi mereka berdua adalah anak angkat kakakmu, lebih-lebih tidak boleh dipaksakan kata Bia Weng. Kata-kata Hu Jin sangat benar, kakakku sangat menyayangi mereka berdua, dia tidak mau mereka menikah dan tinggal jauh darinya, maka sementara mereka dianggap anak angkat supaya tidak ditertawakan sebagai tong yang si, menantu yang dibesarkan, artinya anak perempuan yang diambil dulu dari kecil, kemudian tumbuh besar bersama anak laki-laki. Sendiri, sesudah dewasa dinikahkan, anak perempuan yang dari kecil diambil disebut Tong Yang Si. Sebetulnya kedua gadis ini diambil dari kecil untuk dijadikan istri dari dua keponakan kami, dengan begitu mereka tidak akan jauh dari kami selamanya, kalau tidak kami akan menganggap mereka adalah putri kami dan mereka pun tidak akan tahu. Kami memang bersalah memaksa mereka menikah, tapi karena kakakku sangat sayang kepada mereka, aku kira hal ini bisa dimaafkan kata Ye Usem Tong. Ye Usem Tong benar-benar pandai bicara, kata-kata bohongnya tersusun seperti sebenarnya, kedua gadis ini dibuat tidak berdaya. Ye Usem Tong berkata lagi, untuk menutupi kegenitan mereka, mereka ingin menipu orang, dengan alasan kami telah membunuh ayahnya, membalas air susu dengan air tuba, mereka tidak akan bisa menipu Tuhan. Aku harap Hu Jin bisa menegahkan keadilan dan menghukum mereka, tolong Hu Jin pikirkan, bila aku yang mengatakan akulah yang telah membunuh ayah dan ibu mereka, sesudah mereka mendengarnya mengapa mereka tidak langsung membalas dendam, hingga harus menunggu sampai sekarang. Kami memang ingin masuk untuk membunuhmu, tapi Lim Kong Chu menotok nadi kami dan membawa kami pergi. Lim Kong Chu adalah orang yang cinta damai, dia tidak ingin membunuh orang, kata Ye Uwe Niu. Mengapa hari ini kalian ingin membalas dendam, tanya Bia Weng. Hari ini kami datang tanpa diketahui Lim Kong Chu, Lim Kong Chu adalah seorang pelajar, dia selalu jujur dan baik, kami berdua dari kecil dididik di dunia persilatan, dendam membunuh ayah dan memperkosa ibu adalah dendam yang Sangat besar, apakah dendam ini tidak boleh dibalas? Apakah Hu Jin menganggap kami bersalah tanya Ye Uwe Niu? Bia Weng berpikir sebentar, kalian masing-masing mempunyai alasan yang kuat, membuatku sulit menentukan, harus ada bukti yang kuat dulu. Tapi mereka berniat membunuh ayah angkat, semua orang menyaksikannya kata Ye Usem Tong. Bila yang mereka katakan adalah sebenarnya kalau mereka membunuh Ye Ujitong untuk balas dendam itu bukan membunuh ayah angkat kata Go An Hiong. Ini masalah kami, tidak perlu kau ikut campur Ye Usem Tong marah. Go An Hiong tidak melayaninya, dia tetap dengan tertawa berkata kepada Bia Weng, Hu Jin mendukung marga Ye U untuk membalas dendam kepada Paman Kiai dan menetapkan aturan, Kalau bukan orang bersangkutan jangan ikut campur, kami menghormati apa yang Hu Jin katakan, walaupun Paman Kiai berada dalam bahaya kami tidak berani menolongnya, tapi sekarang keadaan tidak sama, kedua gadis ini mempunyai dendam dalam kepada Lan Tiang Siang Set. Mereka boleh ikut bertarung, Ye Uliong Ye Uho ingin memperkosa mereka memang belum jadi kenyataan, tapi sudah direncanakan, apakah Hu Jin tidak mengijankan mereka ikut bertarung? Bia Weng tahu Go An Hiong ingin menambah orang untuk membantu Kiai yang lain, tapi alasan Go An Hiong sangat kuat, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa dia menjawab, kalau bisa membuktikan kebenaran kata-kata mereka, aku pasti akan mendukung mereka membalas dendam, tapi hal ini sulit diputuskan. Tanda petik. Go An Hiong berkata, bila ingin mencari bukti memang tidak gampang, di kota Kun Beng kita bisa mencari tahu, tapi kota Kun Beng terlalu jauh, Tapi dari mulut Ye Usem Tong aku mendapat sedikit bukti, apakah bisa dikemukakan supaya Hu Jin bisa membedahkannya? Baiklah, Wakil Ketua Perusahaan, silakan kemukakan bukti-buktimu kata Bia Weng. Menurut Nona Ye U, pamannya bisa menjadi saksi, Ye Usem Tong menghinap paman mereka, dari sini dapat diketahui pamannya adalah orang mereka dan dipercaya mereka, pamannya juga membantu mereka membuka pertambangan emas dan mengurus harta benda mereka, Harta benda yang dia urus jumlahnya mencapai ratusan ribu tel, berarti hasil mereka sangat bagus, dia hanya tidak tenang baru melakukan hal ini, Ye Usem Tong benar-benar licik. Ini bisa dijadikan bukti, mungkin masih ada hal lain tanya Bia Weng. Kalau paman mereka berniat mengancam Ye Usem Tong, mengapa Ye Usem Tong tidak mengatakan Dua Nona Ye U karena ingin kabur dengan Lim Hud Kiam, maka mereka membuat alasan untuk membunuh Ye Uji Tong, bukankah bagian depan tidak menyambung dengan bagian belakang tanya Go An Hiong. Ye Usem Tong sangat cemas, tergesa-gesa dia berkata, memang paman mereka berbohong, mereka juga tahu itu bukan sebenarnya, supaya bisa pergi dengan Lim Hud Kiam, mereka sengaja menganggap itu benar, kata-kataku tidak ada yang tidak menyambung. Go An Hiong berkata, kau benar-benar pintar membela diri, kalau begitu aku ingin bertanya satu bukti lagi, apa yang dilakukan oleh Lan Tiang Siang Set di dunia persilatan, semua orang di golongan hitam sangat tahu dengan jelas, apakah mereka adalah orang baik-baik, dengan hati nurani kalian tolong memberi keputusan, Apakah kalian percaya Lan Tiang Siang Set akan berbaik hati menerima dua anak yatim piatu untuk dijadikan anak angkat? Kalau kalian dengan terang-terangan berkata ya, aku akan mengakuinya. Memang kata-kata ini jauh dari apa yang mereka hadapi, tapi penting, memang dunia golongan hitam selalu merampok, tapi mereka tetap memegang teguh kebenaran, Apalagi terhadap kasus pemerkosaan mereka sangat benci pada orang yang memperkosa, apa yang dilakukan Lan Tiang Siang Set memang dari awal sudah tidak disukai sesama golongan hitam, Karena kali ini mereka mencari masalah dengan suhai maka kalangan golongan hitam terpaksa mendukung, sekarang begitu Go An Hiong mengemukakan pertanyaan ini, tidak ada satupun orang yang berkata, Ye Usem Tong melihat situasi tidak menguntungkan, dengan cepat dia berkata, Mungkin kami tidak sering melakukan kebaikan, tapi aku dan kakakku tidak punya anak, dan saat kecil kedua gadis ini sangat lucu dan cantik, Maka kakakku menerima mereka untuk dijadikan anak angkat, tidak berani mengatakan ingin berbuat amal, Mungkin boleh dikatakan karena perasaan pribadi, sebab begitu mereka besar kakakku akan menjodohkan mereka dengan dua keponakan kami, Kakak beradik mempersunting dua saudara perempuan, bukankah ini adalah perjodohan yang ideal? Keinginan kalian mengangkat mereka menjadi anak bukan dengan maksud baik, maka mereka otomatis tidak perlu membalas budi kalian, Tapi budi membesarkan mereka pasti ada, walaupun mereka kabur dengan Limhut Kiam, Tapi kakakku masih ingat mereka adalah anak angkatnya dan dia tidak mau mengusut, membiarkan mereka pergi, Tidak disangka mereka membalas kebaikan dengan membalas dendam, Bukankah ini namanya air susu dibalas dengan air tuba? Go An Hiong tersenyum, masalahnya ada di sini, aku tahu ilmu silat kedua gadis ini, Sepertinya lebih tinggi dari dua keponakanmu, Mereka berdua memang lebih berbakat aku mengakui hal ini, kata Yew Sem Tong, Mereka berdua ditambah satu Limhut Kiam, dibandingkan kalian paman dan keponakan, Kalian berempat masih bukan lawannya, sehingga kalian tidak berani membuat masalah, kata Go An Hiong. Kenapa dihubungkan dengan Limhut Kiam? Walaupun mereka tidak bisa ilmu silat, kakakku akan membiarkan mereka pergi, Seorang perempuan selalu akan keluar, kami tidak bisa memaksa dia harus mengikuti kami terus, Semenjak mereka pergi, kakakku sudah tidak memikirkan mereka lagi. Kata Go An Hiong, dengan ilmu silatnya, mereka tidak akan takut dikejar kalian, Yang penting kalian tidak bermaksud mengejar mereka, sebenarnya hal ini selesai begitu saja, Tidak akan ada keributan, aku lihat kedua gadis marga Yew ini bukan tipe yang ganas, Apa yang mereka inginkan bila sudah didapatkan tentu akan pergi begitu saja, Tapi mengapa mereka masih membohongi Limhut Kiam, diam-diam datang ke sini untuk membunuh kalian? Bukankah sangat tidak berperasaan? Aku tidak tahu jawab Yew Semtong. Hanya ada satu kemungkinan, berarti apa yang mereka katakan tadi benar, Denam ayah dan ibu tidak bisa ditunda, Setelah mendengar apa yang kau ceritakan tentang ayah dan ibu mereka, Maka dengan care apapun mereka akan kemari, Walaupun mereka akan kehilangan kepercayaan Limhut Kiam, Karena mereka kabur, Tapi mereka dengan penuh bahaya datang untuk membunuh, Di dunia ini tidak ada orang bodoh yang mau melakukan hal seperti itu, Kata Go An Hiong. Kata-kata Go An Hiong sangat masuk akal, Membuat Yew Semtong tidak bisa menjawab. Yew Bwe N mau terus menangis, Betul, kalau Lim Kong Chu tahu kami kemari untuk membalas dendam, Mungkin dia tidak akan mau berteman dengan kami lagi, Tapi demi bisa membalas dendam mayah dan ibu, Kami harus melakukan ini, Kami harap ketua bijaksana. Bia Weng tahu, Kalau dia terus membela Yew Semtong akan membuat golongan hitam yang ada di sini tidak suka, Karena semua orang tahu apa yang diceritakan Yew Bwe N mau adalah benar, Ada sebagian orang yang tidak mau tahu urusan orang lain sekarang pun tidak suka kepada Yew Semtong apalagi yang lain. Melihat gejolak kalangan golongan hitam, Bia Weng terpaksa berkata, Yew Semtong, aku sudah mendukungmu sejak tadi, Sekarang aku harus mendukung kedua gadis ini, Masalahmu sendiri kau sendiri yang membereskannya. Yew Ta Tong merasa tidak percaya dan berkata, Apakah Hujin akan membiarkan mereka membunuh ayah angkat mereka? Aku hanya menjaga aturan dan disiplin golongan hitam, Tapi tidak mengurusi masalah keluargamu, Jawab Bia Weng. Membunuh orang tua adalah dosa yang paling berat, Kata Yew Semtong. Dengan serius Bia Weng berkata, Orang Syeu, kau harus lihat dengan jelas, Mereka satu kelompok dengan Limhut Kiam dan berseberangan dengan perusahaan perjalanan Suhai, Tapi wakil ketua Suhai tetap mendukung mereka. Yew Semtong berkata, ketika Kieti Yang Lim berada dalam posisi bahaya, Kedua perempuan jalan ini datang menolong Kieti Yang Lim, Maka wakil ketua Suhai mendukung mereka, Semua ini adalah rencana busuk, Hujin jangan terkena tipuannya. Bagaimana pendapat wakil ketua Bia Weng bertanya? Go An Hiong tertawa santai, Aku marga Go An hanya tahu aturan umum, Tidak yang lain, Kedua nona Yew mungkin adalah musuh perusahaan perjalanan kami, Tapi aku mendukung mereka karena kata-kata mereka benar semua. Yew Tatong berteriak, Kau sama sekali tidak mengenal mereka, Go An Hiong berkata, Siapa bilang aku tidak kenal mereka? Kedua nona ini dan Lim Hut Kiam pernah datang ke rumahku, Waktu itu aku mendengar mereka bercerita tentang Tiong Go An. Apakah Hujin dengar? Mereka bersekongkol kata Yew Sam Tong. Yew Sam Tong, Hati-hati kalau bicara, Jangan seperti anjing gila, Kesana kemari menggigit orang. Mereka datang ke rumahku untuk mencari gara-gara, Saat akan pergi masih sempat bertarung dengan ketua kami, Nonak Yee dan Saling tidak enak, Dan dia masih meninggalkan pesan akan terus mencari gara-gara dengan perusahaan perjalanan suhai, Apakah aku akan sembarangan mendukung musuhku? Mengapa kau mendukung musuhmu? Kita harus tahu mana yang salah dan mana yang benar, Jangan campur adukan yang salah dan yang benar, Kata Go An Hiong. Apa alasannya mu menganggap mereka berkata jujur tanya Bia Weng? Alasannya karena mereka menyerang Yew Sam Tong, Kalau mereka kabur bersama Lai Mhut Kiam, Tidak perlu datang lagi untuk membuat keramaian di sini, Dulu saat bertemu aku masih setengah percaya, Tapi sekarang melihat mereka muncul di sini, Aku percaya kata-kata mereka benar. Tapi kau belum cukup bukti kata Bia Weng. Cukup, ada satu lagi bukti yang paling kuat. Aku percaya kepada Lai Mhut Kiam, Orang itu selalu menjadi musuh kami, Tapi dia adalah orang yang jujur, Boleh dikatakan dia adalah musuh yang kuhormati, Aku percaya apa yang dia katakan sama sekali tidak mengandung kebohongan kata Go An Hiong. Kau percaya pada musuhmu tanya Bia Weng. Betul, musuh yang jujur dan lurus, Dia pantas dipercaya karena musuh yang lurus akan memberi tahu, Di mana salahnya, Tapi teman yang busuk akan menarikmu sampai musnah jawab Go An Hiong serius. Apakah maksud Tuan, Aku adalah orang yang busuk tanya Bia Weng. Go An Hiong menunjuk Yew Sam Tong, Sifat busuk saudara Yew semua orang sudah tahu, Kalau Hu Jin menganggap mereka sebagai teman, Akibatnya akan fatal. Bia Weng tersenyum ringan, Apakah kau kira Lan Tiang Siang Set bisa menjadi temanku? Kau kira dunia golongan hitam butuh teman seperti mereka? Wajah Yew Sam Tong berubah cepat, Dengan terkejut dia berkata, Hu Jin. Tanda petik. Bia Weng terdiam, Dia berkata kepada Go An Hiong, Kalau dua perempuan itu berbohong, Apa yang akan kau lakukan? Akanku korek kedua mataku sebagai hukuman pada diriku, Karena aku telah salah menilai orang, Aku juga akan memotong lidahku, Karena sudah salah bicara jawab Go An Hiong. Bia Weng tertawa, Katanya pada Yew Sam Tong, Yew Sam Tong, Wakil ketua Go An dan dua gadis ini saling bermusuhan, Tapi dia berani menjamin dua matu dan lidahnya mendukung perkataan mereka, Apakah kau bisa mencari satu orang untuk menjamin bahwa kata-katamu juga benar? Yew Sam Tong benar-benar terkejut dia berkata, Hu Jin, Bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Bia Weng berkata, Betul, kita memang telah membuat perjanjian, Aku membantu kalian membalas dendam, Kalian akan memberikan uang seratus ribu liang emas kepadaku untuk membangun kembali tiang Kang Chui Chai, Ini adalah syarat kami, Tapi aku sama sekali tidak menyangka kau begitu buruk di matu golongan hitam, Sampai-sampai tidak, Ada yang mendukung kalian. Chiali yang terkejut dan bertanya, Ibu, apa betul ibu sudah membuat perjanjian? Buat apa? Membangun kembali tiang Kang Chui Chai tidak perlu begitu banyak uang. Bia Weng mengeluh, kau salah, semua hal yang ada di dunia ini harus menggunakan uang, Walaupun perdagangan di dunia golongan hitam tidak harus keluar modal, Tapi kita tetap harus mempunyai modal yang kuat. Sewaktu ayah jadi ketua golongan hitam, Beliau selalu mementingkan kebenaran dan jarang membicarakan masalah uang, Enam belas tempat yang beliau pimpin, Di kantor pusat lah yang paling miskin kata Chiali yang. Betul. Tapi zamannya sudah berlalu maka sesudah dia meninggal, Kau tidak bisa meneruskan tugasnya, Pesilat-pesilat tangguh satu per satu meninggalkanmu, Karena kau tidak mempunyai banyak uang untuk membiayai mereka berfoya-foya, Maka semua orang mendukung aku untuk membereskan usaha lama, Sebab selama beberapa tahun ini perusahaan perjalanan semakin besar, Kehidupan dunia golongan hitam semakin miskin, Maka dengan kekuatanku, Kita berunding dengan perusahaan perjalanan secara terus terang. Chiali yang terdiam sambil menundukan kepala. Dulu aku tidak akur dengan ayahmu, Kita berbeda pendapat juga pada masalah ini, Dia hanya mementingkan keadilan barang yang dia dapat, Dia sama sekali tidak mengambil untung, Malah seringkali mengambil tabunganku untuk menolong teman-temannya, Perdagangan tanpa modal akhirnya jadi rugi, Aku tahu usahanya pasti akan bangkrut, Maka aku marah dan meninggalkan dia, Benar saja, Banyak pesilat tangguh karena tidak kuat dengan kemiskinannya, Mereka meninggalkan ayahmu, Karena sedih juga jengkel ayahmu akhirnya meninggal, Jika aku ingin melanjutkan usahanya, Aku butuh modal yang sangat banyak, Chiali yang terdiam lama lalu berkata, Kalau begitu ibu jangan meminta kepada orang lain, Asal ibu berkata, Saudara-saudara di semua tempat akan menyumbang, Mungkin semua orang bisa membantu, Tapi aku tidak mau, Selama beberapa tahun ini, Bisnis besar sudah diambil oleh beberapa perusahaan perjalanan besar, Mereka bergabung dengan pemerintahan, Dengan tenaga prajurit dari pemerintahan mereka berbisnis, Hal ini membuat orang golongan hitam marah, Tapi bisa apa-apa, Terpaksa mereka beroperasi kepada orang yang usahanya kecil, Walaupun ada uang yang dulu ditabungkan, Tapi itu pun mereka kumpulkan dengan susah payah, Apakah aku pantas meminta kepada mereka? Tia liang berkata, Apa saudara yeu menyumbang begitu banyak emas? Setauku, Mereka memang punya pertambangan emas, Tapi emasnya sudah hampir habis, Biao weng berkata, Memang pertambangan emas mereka hampir habis, Tapi emas murni yang sudah jadi sangat banyak tentang ini, Aku sudah mencari tahu, Aku minta seratus ribu liang, Hanya sepersepuluhnya saja, Liang adalah kata bilangan untuk emas, Setengah kage sama dengan sepuluh liang, Baru saja kata-kata ini terdengar, Orang-orang golongan hitam jadi terkejut, Kieti yang lim dan lain-lain juga merasa heran dan terkejut, Kata Yeubwe Eanyo, Mungkin hujin salah menduga, Kedua penjahat ini hanya punya emas murni sekitar 200 ribu liang, Tambang emasnya memang masih terus digali, Tapi setiap tahun hasilnya tidak lebih dari 12 ribu liang, Dugaanku tidak akan salah, Sebab aku sudah menyuruh orang yang sangat berpengalaman pergi ke sana untuk, Memeriksa pertambangannya, Menurut orang ini, Sepuluh tahun yang lalu hasil pertambangan ini mencapai ratusan ribu liang, Mengapa kalian berdua tidak tahu, Sampai-sampai dua keponakannya juga tidak tahu, Paman ketiga, Apakah betul kata-katanya tanya Yeuliong dengan aneh? Tidak, Sejak kalian tumbuh dewasa, Tambangnya diurus semua oleh kalian, Kalian pasti tahu dengan jelas kata Yewusem Tong, Biaweng tertawa dingin, Yewusem Tong, Kau jangan berbohong, Menurut pemeriksaanku kalian mengubah nama membuka bank di 28 tempat, Modal di 28 bank ini harus banyak, Ditambah lagi harta lain yang aku tidak tahu, Jumlahnya pasti sangat banyak, Paman, Kau tidak memberi tahu kepada kami, Kita masih ada bisnis yang lain kata Yewusem Tong, Semua itu demi kalian, Aku dan Paman keduamu, Tidak ada keturunan kelak, Semua usaha akan jadi milik kalian, Aku tidak memberi tahu kepada kalian, Supaya kalian merasa membangun usaha itu susah, Jangan ingin hidup enak dan lupa membalas dendam ayahmu, Supaya kalian lebih rajin berlatih ilmu silat, Biaweng tertawa dingin, Kata-kata ini hanya bisa membohongi anak kecil, Kalian membeli rumah di mana-mana, Kau memakai nama Koan Ing, Yewusem Tong mengganti nama menjadi Koan Yew, Kalian di tempat tertentu membeli rumah, Setiap orang memiliki enam rumah, Mempunyai istri dan anak, Jumlahnya mencapai beberapa puluh jiwa, Kalau kau tidak mengaku lagi, Aku akan membocorkan semua rahasiamu sekarang juga, Wajah Yewusem Tong terlihat pucat, Kieti yang lim berkata, Aku jadi tidak mengerti, Kalian punya begitu banyak uang, Juga punya rumah dan keluarga, Seharusnya kalian menikmatinya, Untuk apa mencariku membalas denam? Kata Yewuleong, Aku bisa menjawab pertanyaan ini, Karena tambang emas ini adalah ayahku yang menemukan, Petanya berada di tangan ibuku, Sewaktu aku berumur 12 tahun, Ibuku sakit berat di depan mereka, Dia menitipkan kami kepada paman, Dan menyuruh mereka membantu kami untuk membalas dendam, Kemudian baru memberikan peta pertambangan itu kepada paman, Maka mereka harus membantu kami membalas dendam baru bisa mendapat separuh hartanya, Mereka ingin membalas dendam, Karena diminta oleh kami, Yewusem Tong marah, Binatang kecil, Kau sembarangan bicara saja, Aku tidak sembarangan bicara, Setiap tahun kalian pasti keluar hampir setengah tahun baru kembali, Kau menyuruh kami terus belajar ilmu silat, Ternyata kalian pergi untuk bersenang-senang kata Yew Liyong, Yew Hau juga ikut bicara, Kali ini kita keluar untuk membalas dendam, Kau mengatakan dendam maya harus anaknya sendiri yang membalas, Kau hanya membantu di pinggir, Tampaknya kau ingin memusnahkan kami, Dan kalian berdua bisa menikmati semuanya, Jangan sembarangan bicara, Bila mereka bermaksud begitu, Mereka bisa membunuh kalian berdua, Bukankah akan lebih singkat lagi tanya Yew Bwe Nyo, Yew Hau tertawa dingin, Mereka tidak berani, Sebab ibuku dari suku Biau, Dia tahu kedua pamanku tidak mempunyai hati bersih, Maka dia memberi mereka makanku, Guna-guna, Dan obat penawarnya ada di ibu asuh kami, Setiap tahun, Mereka harus minum satu kali, Kalau tidak mereka akan terkenaku, Guna-guna, Dan mati, Betul, Mereka keluar dari rumah dalam waktu sangat lama, Kalau bukan karena terpaksa mereka tidak akan pulang, Mereka pulang hanya untuk minum obat penawarnya, Kata Yew Bwe Nyo, Dari awal mereka sudah memancing kami untuk membalas dendam, Tapi ibu asuh kami mengatakan, Kalau ilmu silat kami belum cukup tinggi, Dia tidak mengijankan kami pergi, Tahun ini dia baru mengijankan kami keluar, Tapi pamanku sudah lupa membalas dendam, Mereka hanya ingin meminjam tangan Kieti Yang Lim untuk membunuh kami, Kemudian baru menipu ibu asuh untuk melepaskan guna-gunanya, Paman ketiga, Kau benar-benar tidak punya hati nurani, Kata Yew Liyong, Paman ketiga, Kau benar-benar tidak punya hati, Jangan salahkan kami kalau tidak menghormatimu lagi, Bwe Nyo, Karena tempat persembunyian emas hanya aku yang tahu, Dalam keadaan seperti ini, Apakah kau masih ingin minta pendapat dari ku? Tanya Bia Weng, Kalau Anda bisa melindungiku hingga aku tidak mati, Aku akan memberi emas yang ku simpan kepada saudara-saudara golongan hitam, Kata Yew Sem Tong, Amas itu milik kami kata Yew Liyong, Tapi sekarang berada di tanganku, Kata Yew Sem Tong, Dengan wajah minta belas kasehan, Yew Sem Tong melihat Bia Weng, Bia Weng tertawa dingin, Suamiku melihat harta seperti melihat kotoran dia salah besar, Tapi aku juga bersalah, Kesalahanku adalah meremahkan hati nurani saudara-saudara yang ada di sini, Tadi aku melihat jelas sewaktu kedua gadis ini menceritakan dosa-dosa kalian, Saudara-saudara golongan hitam sangat membenci kalian, Ini membuktikan bahwa di dunia golongan hitam masih tetap ada yang orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, Emas sulit membeli hati manusia bila aku melindungimu lagi, Saudara-saudara golongan hitam akan membenci perbuatanku, Apa gunanya emas yang kau berikan itu? Wajah Yew Sem Tong sangat pucat, Tubuhnya gemetar, Dia berkata kepada dua gadis marga Yew, Yang membunuh ayah dan ibumu adalah Jiko, Tapi dia juga sudah mati di tangan kalian, Dendam kalian sudah terbalas, Mengapa masih mencari kepadaku? Coba pikir, Dari kecil aku sayang kepada kalian seperti putriku sendiri, Kedua gadis Yew saling berpandangan, Yew Bwe Enimau berkata, Adik, Kata-katanya tidak salah, Dia bukan orang yang membunuh ayah dan ibu, Apalagi dia juga telah membesarkan kita, Tapi paling sedikit dia pernah membantu membunuh kata Yew Leng Niu. Yew Bwe Enimau menarik nafas panjang, Kalau bisa memaafkan orang lain, Maafkanlah, Kita harus ingat kata-kata Lim Kong Chu, Budi dan Dendam disatukan, Kita lepaskan dia. Yew Leng Nimar mengangguk, Yew Bwe Enimau memberi hormat kepada Biao Weng, Hujin, Semua sudah jelas, Kami juga sudah membalas Dendam, Terima kasih Hujin sudah mendukung, Kami pamit dulu. Yew Leng memanggil mereka, Adik, Tunggu sebentar, Jangan panggil kami adik, Kata Yew Bwe Enimau. Yew Leng dengan sedih berkata, Bwe Enimau, Sudah bertahun-tahun kami selalu menganggapmu adik, Apalagi sewaktu paman kedua mengeluarkan ide itu, Kami tidak setuju, Berarti di antara kita memang tidak permusuhan. Yew Bwe Enimau berkata, Kalau hari itu kami tidak melihat kalian berdasarkan perasaan, Manusia, Hari ini kami tidak akan melepaskan kalian. Yew Leng menarik nafas lagi, Hari ini kami juga baru tahu hati orang itu sangat jahat, Untung kami tidak mewarisi kejahatan dari generasi atas, Kebaikan atau kejelekan dari yang tua tidak perlu kita urus, Kita masih kakak adik, Kalian bisa mengikuti orang seperti Lim Hud Kiam, Aku sangat senang, Di rumah masih ada 200 ribu liang emas, Setengahnya untuk perkawinan kalian, Tinggalkan alamat kepada kami, Aku akan mengantarnya ke sana. Yew Bwe Enimau terharu, Karena dia sama sekali tidak menduganya, Kami tidak mau mengaku sebagai anak angkat Yew Jitong, Berarti kami bukan adikmu. Aku tidak mau tahu, Paman kedua adalah musuhmu hubungan kalian bisa dihapus, Kita adalah adik kakak yang sudah lama terjalin, Memberikan hadiah pernikahan, Itu pantas kalian dapatkan. Matthew Yew Bwe Enimau menjadi basah dan berkata, Terima kasih to aku, Tolong simpan dulu emasnya, Kami dan Lim. Kongcu adalah teman akrab, Belum sampai pada taraf akan menikah. Kalau begitu untuk apa kalian terus mengikutinya? Tanya Yew Liyong. Kami juga tidak tahu, Kami menghormatinya, Dia juga menghormati kami, Tapi dia belum pernah mengatakan mencintai kami, Kata Yew Bwe Enimau mengeluh. Kata Yew Liyong, Apakah kalian selalu bersama? Betul. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, Kami sudah mengambil keputusan akan mengikuti dia, Biar dia yang mengatur semua ini. Yew Bwe Enimau tertawa kecut. Yew Liyong marah, Bila dia kurang ajar kepada kalian, Aku akan menghajarnya. Lim Kongcu bukan tipe orang seperti itu, Tau aku tenang saja, Bila terjadi seperti itu, Aku akan datang melapor padamu. Yew Liyong mengangguk, Baiklah, Tapi kalian harus memberitahu hari pernikahan kalian, Kalian memang sudah tidak punya orang tua, Tapi kalian masih mempunyai dua orang kakak, Aku pasti akan mengantar hadiah pernikahan kalian. Aku kira Lim Kongcu tidak akan mau menerimanya, Dia sama sekali tidak melihat harta bila ingin memberikan emas kepada kami, Berikan saja untuk amal, Banyak orang sangat membutuhkan dibandingkan kami. Yew Liyong mengangguk, Baiklah, Setelah kami kembali, Harta kami akan dibagikan kepada orang miskin, Kemudian kami akan menyisakan sedikit untuk membeli sawah, Dan melanjutkan kehidupan kami, Ayah kami sering melakukan kejahatan, Emasnya untuk menebus dosa yang telah dia perbuat. Biau Weng terpaku, Apakah kalian tidak ingin membalas dendam lagi? Tadi melihat sikap orang golongan hitam kepada paman ketiga, Aku sudah mengerti kedudukan ayahku di mati mereka, Kedua paman selalu dengan alasan membalas dendam mengajar kami, Sebenarnya mereka ingin dengan care ini membunuh kami, Aku kira balas dendam ini sudah tidak perlu lagi. Yeu Semtong berteriak, Dendam adalah dendam, Apakah ayahmu akan mati konyol? Paman ketiga tenang saja, Tentang emas yang diambil paman kedua, Aku juga tidak akan mengambilnya kembali, Tentang ayah kami, Kami putranya tidak akan mengatakan dia pantas mati, Tapi sewaktu dia mati di tangan Kieti Yang Lim, Kieti Yang Lim bukan membalas dendam karena urusan pribadi, Saat kita berada di jalan, Kalau kita melihat keadaan yang seperti Kieti Yang Lim melihat, Kita juga sama akan mencabut gelok untuk membantu, Dengan hati seperti itu, Aku pikir kami tidak harus membalas dendam lagi kepada Kieti Yang Lim, Kata Yeu Liyong. Kalian benar-benar anak durhaka seru Yeu Semtong. Dengan serius Yeu Liyong berkata, Kieti Yang Lim membunuh ayahku, Hal ini banyak orang yang tahu, Tapi tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa Kieti Yang Lim bersalah, Maka aku pun tidak akan membalas dendam lagi. Yeu Semtong tidak bisa berkata lagi, Hanya melihat keponakannya pergi, Dua gadis Yeu menyapa Goan Hiong, Kata Yeu Bwe Nyo, Goan Syao Hiap, Untung kau memeladan. Mendukung, Kami sangat berterima kasih, Bila tadi kami tidak melepaskan senjata rahasia, Kieti Yang Lim akan mati, Kita saling impas, Kita bisa saling berhutang budi, Elak bila Lim Kong Cu merampok barang suhai, Kita tetap musuh. Goan Hiong berkata, Tidak apa-apa, Aku hanya ingin tahu, Di antara Lim Hut Kiam dan perusahaan perjalanan sebenarnya ada permusuhan apa? Jawab Yeu Bwe Nyo, Aku juga tidak tahu, Tapi kami percaya kepada Lim Kong Cu, Apa yang dia lakukan pasti benar. Kemudian kedua gadis Yeu pergi meninggalkan tempat itu.